Kitab Masmur, Pasal 139 Kepada pemimpin Koor, Nyanyian Daud Ya Tuhan, Engkau telah menguji aku. Engkau tahu semua tentang aku. Engkau tahu kapan aku duduk dan kapan aku bangun. Engkau tahu pikiranku dari tempat yang jauh. Engkau tahu tujuan perjalananku dan kapan aku berbaring. Engkau tahu segala sesuatu yang kulakukan. Tuhan, Engkau tahu yang mau kukatakan. Bahkan sebelum perkataan itu keluar dari mulutku. Engkau ada di sekelilingku, di depan, dan di belakangku. Aku merasakan tanganmu di atasku dengan lembut. Aku heran atas yang Engkau ketahui. Terlalu banyak bagiku untuk memahaminya. Rohmu ada di segala tempat kemana saja aku pergi. Aku tidak dapat melarikan diri dari Engkau. Jika aku pergi ke angkasa, Engkau ada di sana. Jika aku masuk ke tempat orang mati, Engkau ada di sana. Jika aku pergi ke timur tempat matahari terbit, atau ke barat, ke arah laut. Bahkan di sana pun, Engkau memegang tanganku dan menuntun aku. Tangan kananmu yang perkasa akan melindungi aku. Seandainya aku mau menyembunyikan diri dari Engkau dan berkata, Pasti gelap akan menyembunyikan aku. Siang hari akan berubah menjadi malam dan menutupi aku. Namun, gelap pun tidak pernah menjadi gelap bagimu. Bagimu, gelap dan terang sama saja. Engkau telah menciptakan seluruh tubuhku. Engkau membuat aku dalam perut ibuku. Aku memuji Engkau karena Engkau menciptakan aku dengan cara yang menakjubkan. Aku tahu betapa kagum itu. Engkau dapat melihat pertumbuhan tulangku ketika tubuhku dibentuk, tersembunyi dalam rahim ibuku. Engkau dapat melihat tubuhku bertumbuh setiap hari berlalu. Engkau mendaftarkan semuanya. Tidak satu pun yang hilang. Pikiranmu sangat sulit bagiku. Engkau tahu sedemikian banyak. Jika aku dapat menghitungnya, itu lebih banyak daripada semua butir pasir. Dan apabila aku selesai, aku masih baru mulai. Ya pembunuh, pergilah dari aku. Ya Allah, bunuhlah orang jahat itu. Mereka mengatakan yang jahat tentang Engkau. Musuhmu menyalahgunakan namamu. Ya Tuhan, aku membenci orang yang membenci Engkau. Aku membenci orang yang melawanmu. Aku sangat membenci mereka. Musuhmu adalah juga musuhku. Ya Allah, periksalah aku dan kenalilah pikiranku. Ujilah aku dan kenalilah pikiranku yang takut. Pastikanlah bahwa aku tidak melalui jalan yang salah. Tuntunlah aku pada jalan yang selalu benar. dan kenalilah pikiranku yang takut. Tidak. 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 Tidak.